Dengan melakukan jurus ini, Anda bisa menghemat uang Anda hingga ratusan ribu rupiah. Bisa nyuci, nggak bisa ngeringin. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Oke, Assalamualaikum, teman-teman. Jumpa lagi dengan channel S.R.I.T.O.T. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan usahanya oleh Allah SWT. Mesin cuci polytron, kasusnya apa? Bisa nyuci, nggak bisa ngeringin. Colok dapat? Colok. Satu, tiga nyuci. Nah, ini. Bisa muter kiri deh, Bang. Bisa muter kiri dan dia bisa muter kanan. Satu, dua, tiga ngeringin. Nggak muter, Bang. Nggak muter sama sekali, teman-teman. Dan dia berdengung. Artinya apa? Artinya setrumnya berhasil masuk. Setrum berhasil masuk ke mesinnya, tapi dia berdengung. Pertama, kalau Anda ketemu, udah kasus. Cabut dulu, Bang, ya. Ini puter ke kanan, harus senteng. Ke kiri juga harus senteng. Pada saat pintu ditutup. Polytron tipenya 7366. Teman-teman, di sini ada banyak baut. Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, ya. Buka, tutup belakangnya ke kiri. Atau berlawanan arah jarum jam. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Buka bot yang ketiga, oke. Nah, buka di sini. Alright. Buka bot yang keempat. Oke. Nah, ini sangat mudah ya. Lima, buka aja deh. Alright. 0, 0, 0, 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Tunjuk 1, tunjuk 2. Dapat. Tarik belakang. Anda cek dulu barang ini. Kalau mesin cuci ada, berdengung. Taduh, saya puter dulu. Nah, ini. Dapat? Ini namanya apa? Namanya adalah kapasitor. Kita cek barang ini dahulu. Ini dinamo pencuci, ini dinamo pengering. Mana kabel yang dari kapasitor ini yang arahnya ke dinamo pengering. Kuning ke sini. Nah, ini. Kuning ke dinamo pencuci. Artinya kuning ini gak usah diurusin. Karena ini masalahnya di pengering. Ijo kita urut ijo. Ijo ini larinya ke dinamo pengering. Nih. Keliatan gak, bang? Nih. Nah, ini. Kita kupas seperti ini. Kemudian kita tes. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. Masuk. Angkat aduk. Kalau hantamannya kuat berarti kapasitornya masih bagus, bang. Kalau hantamannya gak kuat atau percikannya gak kuat berarti kapasitornya udah jelek. Masuk. Keliatan gak ada percikan, bang? Di kamera. Keliatan ya? Masuk. Angkat aduk. Nah, kita sambung aja langsung ke sini. Nah. Oke. Dibuang. Ijo. Ketemu sini ya, bang, ya? Nah. Kaman, bang, ya? Nah. Ijo di sini. Pasang lagi topinya. Oke. Jepit lagi. Nah. Ijo udah kelar. Selanjutnya yang merah. Kita pasang lagi seperti semula. Yang bingung dipoto ya. Yang bingung dipoto after before-nya. Biar anda gak kebingungan. Nah, ini sangat gampang, bang. Ini saya putih ke kanan berat, teman-teman. Ya. Saya putih ke kanan berat. Kemudian ke kiri juga berat. Wah, ke kiri apa lagi? Ke kiri juga berat. Ini pintu wajib ditutup ya. Kalau anda mengecek putaran kanan, putaran kiri, ini pintunya wajib ditutup. Ini ada barang yang namanya adalah rem. Atau cakram. Nah, nih. Rem ini cara kerjanya gimana? Pada saat pintu ditutup, remnya harusnya manggap. Dan pada saat pintu dibuka, dia harusnya nutup. Ini cara kerjanya seperti ini. Ini putus, teman-teman. Nah, ini masalahnya nih. Pintu dibuka, dia tutup. Turun. Pintu ditutup, dia narik. Teman-teman mau ganti remnya ini boleh. Ya, diganti remnya ini boleh. Pali remnya. Ya. Boleh. Atau teman-teman bisa dilangsungkan saja. Ya. Dilangsungkan itu dalam arti remnya kita manggapin terus. Remnya kita manggapin terus, dia nggak nengkramnya. Karena itu juga bisa. Terserah anda. Kalau saya lebih menyarankan anda, dimanggapin terus. Karena apa? Biar dinamanya lebih awet. Tapi kalau anda mau lebih safety atau lebih SOP, anda bisa gantinnya doang nih. Nih bang, dapat? Ini namanya rem. Tali rem. Ini tali api. Ini kita ikutin ke sini nih. Ini kita ikutin ke sini. Tujuannya biar dia ngikut ke sini. Biar dia nggak nengkram. Nih. Jadi halusnya kan kayak gini ya teman-teman nih. Nah. Halusnya narik kayak gini nih. Nah. Masukkan seperti ini. Nih. Seperti ini. Kita keluarkan. Intinya ini tujuannya atau misinya adalah biar si. Apa nih bang? Si rem ini nggak nengkram ya teman-teman. Nah. Ini saya tarik. Nah bang. Saya tarik ada perubahan nih bang. Nah. Oke. Nah. Pantai saya tarik ada perubahan nih. Ke kanan kita butir enteng nih. Enteng dapat? Enteng. Kemudian ke kiri. Kekiri kita butir. Wer. Nah. Enteng ya. Kanan wer. Enteng. Kiri wer. Enteng. Mantap bang. Laktu pemerasan. Dapat? Dapat ya. Putar. Nah. Kita coba colokin disini. Satu. Dua. Tiga colok. Dapat? Colokin jeder. Mantap. Mantap. Nah. Alhamdulillah bang ya. Abis itu teman-teman tinggal rapikan. Rapikan lagi semula. Tinggal dimasuk-masuk. Saya ajarin dah. Takutnya lupa bang. Nih. Nih. Rapikinnya gampang. Tinggal begini aja. Takutnya ada bingung. Rapikinnya ngasal aja. Nggak usah rapi-rapi amat. Nah. Yang penting anda tahu poin pentingnya. Atau dasar-dasarnya yang penting anda tahu. Nah. Ini kita rapikan. Takutnya mama pada bingung cara ngerapinya. Yang penting masuk aja, Mak. Nggak usah rapi-rapi amat, Mak. Masuk. Oke, nih. Nah. Naruhnya nggak di tempatnya juga nggak apa-apa lah. Nah. Masuk. Dapat? Pasang ini, Mak. Pasang dari atas dulu, Mak. Dapat? Nih. Atas dulu, nih. Dapat? Atas dulu, kuk. Nah, tekan. 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 Nah, tekan. 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 Nah, kita pasang boonya, Bang. 0, 0, 0, 0, 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. 0 rupiah masalah beres. Pasang boonya terakhir, Jader. Nah. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana. Ini, Bang. Ketika di Google Map. Andretatum. Tekan. Sepatkan. 今回.